Intro Legenda Gunung Kemukos Gunung Kemukos terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragen. 30 km sebelah utara kota Solo. Untuk mencapai daerah ini tidak terlalu sulit. Dari Solo bisa naik bus jurusan Porwodadi dan turun di Belawan. Di sebelah kiri jalan akan kita temukan pintu gerbang yang bertuliskan Daerah Wisata Gunung Kemukos. Dari sini bisa naik ojek atau berjalan kaki menuju tempat penyeberangan dengan perahu. Perlu diketahui bahwa sejak penggenangan waduk gedung ombu, Gunung Kemukos menjadi seperti sebuah pulau. Tetapi pada waktu musim kemarau air akan surut dan praktis kita tidak memerlukan lagi jasa penyeberangan. Gunung Kemukos identik sebagai kawasan wisata sek dan pesukian. Dalam suatu aturan yang tidak resmi diwajibkan bahwa setiap penziarah Harus berziarah ke makam pangeran samudera sebanyak tujuh kali Yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon Atau pada hari-hari dan bulan yang diakini baik Nah, mari kita ikuti sejarahnya meskipun masih ada yang menganggapnya hanya sebuah legenda rakyat daerah Dikisahkan tentang seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit Yang bernama Pangeran Samudera Pangeran Samudera ini jatuh cinta kepada ibu dirinya sendiri Yaitu Dewi Ontrawulan Ayah hendak pangeran samudera yang mengetahui hubungan anak ibu tersebut menjadi murka Dan kemudian mengusir pangeran samudera Dalam kenestapaannya Pangeran samudera mencoba melupakan kesedihannya Dengan melanglang buana Akhirnya ia sampai ke Gunung Gemukus Tak lama kemudian Sang ibu tiri menyusul anaknya ke Gunung Gemukus Untuk melepaskan kerinduan Singkat cerita Ibu dan anak yang tengah dilanda asmara ini Melepas kerinduan setelah sekian lama tidak bertemu Namun sebelum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan Penduduk sekitar memergoki mereka berdua Yang kemudian merajemnya secara berame-rame Hingga keduanya meninggal dunia Keduanya kemudian dikubur dalam satu liang lahat di Gunung itu juga Menurut cerita Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Pangeran samudera sempat meninggalkan sebuah pesan yaitu Kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya Yang tidak sempat terlaksana waktu itu akan tergabul semua permintaannya Baiklah aku menyerah Tapi dengarkanlah sumpahku Siapa yang mau meniru perbuatanku Itulah yang menepus dosaku Dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun Begitulah isi sumpah yang dilontarkan Pangeran Samudera sebelum akhirnya wafat Jika ingkar Maka kedua pasangan yang telah berjanji di makam Pangeran Samudera ini Akan jatuh miskin kembali Bahkan menurut mitos dan kepercayaan warga Mereka atau titisan kedua pasangan yang melakukan ritual mesum berdua itu akan mengalami celaka Berbagai cerita tentang keberadaan gunung kemukus terus berembus dari mulut ke mulut Namun menurut beberapa warga desa Yang tinggal di sekitar gunung kemukus Menyebutkan jika keberadaan gunung kemukus tak lepas dari kisah Majapahit Salah satunya adalah Pardi Yang mengaku mengetahui kisah gunung kemukus dari sang ayah Menurutnya Konon pada saat akhir runtuhnya kejayaan Majapahit Yang diserang oleh Raden Patah dari Demak Pangeran Samudera dan ibunya ikut ke Demak Selama tinggal di Demak Pangeran Samudera belajar ilmu agama Islam dengan bantuan dari Sunan Kalijaga Setelah dirasa cukup Pangeran Samudera diminta untuk menimba ilmu agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur Dari desa Pandan Gugur di lareng gunung lawu Sekian lama menimba ilmu dan dirasa cukup Akhirnya Pangeran Samudera berniat pulang kembali ke Demak Dalam perjalanan pulang Mereka melewati desa Gondang Jenalas Sekarang wilayah Gemolong Niatnya hanya berhenti sejenak untuk istirahat Namun akhirnya Pangeran Samudera tinggal lebih lama lagi Untuk menyiarkan agama Islam di desa tersebut Setelah dirasa cukup Perjalanan dilanjutkan kembali Namun dalam perjalanan tersebut Pangeran Samudera jatuh sakit Karena tak kuat menahan sakit Akhirnya berhenti di Dukodoyong Sekarang wilayah kejamatan Miri Dan akhirnya Pangeran Samudera meninggal Dan jasadnya dimakamkan di perbukitan Dukomiri Oleh masyarakat lokasi bekas perawatan Atau peristirahatan Pangeran Samudera Didirikan desa baru dan diberi nama Dukoh Samudera Yang sampai kini terkenal dengan nama Dukoh Mudro Semula makam Pangeran Samudera masih sangat sepi Karena masih berupa hutan Dan masih banyak dihuni oleh binatang-binatang duas Lambat laun masyarakat mulai Banyak mendiami desa tersebut Selama berdiam di lokasi itu Masyarakat kerap melihat kabut hitam seperti asap yang berbentuk kukusan Tampak menyelimuti makam Pangeran Samudera Yang dipercaya masih ada garis keturunan dengan Kerajaan Majapahit Kabut itu terlihat menjelang musim hujan atau musim kemarau Muncul seperti asap atau kukus Sebab itulah Sampai saat ini Gunung tempat lokasi makam Pangeran Samudera Dikenal dengan nama Gunung Gemukus Kepala Dinas Kebedaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sraken Purwodadi Menilai maraknya kegiatan seksual Di sekitar makam Pangeran Samudera Di Gunung Gemukus Sraken, Jawa Tengah Bermula dari cerita yang keliru Menurut Joko Cerita tentang Pangeran Samudera Yang punya hubungan cinta dengan ibu dirinya Yaitu Dewi Onrowulan Tidaklah benar Dia menyayangkan munculnya mitos Peziarah harus melakukan hubungan seksual Sebelum berziarah di makam Untuk mendapatkan berkah Joko mengatakan Pangeran Samudera adalah keturunan terakhir Raja Majapahit Dia hijrah ke demak setelah Majapahit rumpuh Di demak Pangeran Samudera Diminta belajar agama Islam Di Gunung Lawu Saat pulang ke demak Dia sakit hingga meninggal Di Sumber Lawang Mengetahui anaknya meninggal Ibu tiri Pangeran Samudera Onrowulan Melayat dan menangis di makamnya Dari tangisan itu Jadilah sebuah sendang Jadi bukan menangisi seorang kekasih Tapi tangis seorang ibu kepada anaknya Jarak usia keduanya terpaut jauh Saat mencapai dasar bukit Dia menerima penglihatan dari Pangeran Samudera Yang menyuruhnya untuk membasu wajah di salah satu mata air Saat naik bukit Bunga jatuh dari rambutnya Dan tumbuh menjadi pohon diwandaru langka di belakangnya Saat mencapai kuburan Sang ibu tiri terjatuh dan meninggal Tubuhnya kemudian menghilang Cerita itu berbeda dengan saat ini Bahwa Pangeran Samudera memiliki hubungan asmara dengan ibu tirinya Saat itu ada seorang pangeran bernama Samudera Yang berselingkuh dengan ibu tirinya sendiri Mereka kemudian memutuskan kabur ke gunung tersebut Dan berhubungan di sana Keduanya kemudian bercinta di punyak gunung kemukus Dan tertangkap basah Mereka lalu dibunuh dan dikubur di sana Namun kisah hubungan asmara ini Kini malah diperhatikan rame-rame oleh masyarakat Dengan alasan mencari keberuntungan Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini Terima kasih.